Kebahagiaan kini tengah menyelimuti pasangan Roger dan Warta dan Cukmei Rizka. Setelah resmi menikah tepat 1 tahun silam pada tanggal 17 Agustus tahun 2019 yang baru saja aniversarinya 1T pada tanggal 17 Agustus tahun 2020, telah dikaruniai seorang anak putra yang tampan lagi mengemaskan, baby Sakuil Kaili dan Warta yang usianya juga genap 1 bulan lahir pada tanggal 17 Juli tahun 2020. Kilas balik yuk sahabat kisah perjalanan liku cintanya Roger dan Warta dan Cukmei Rizka yang penuh liku-liku. Setelah sempat menutupi-nutupi kisah asmara di antara keduanya, Cukmei Rizka dan Roger dan Warta akhirnya membenarkan adanya hubungan spesial seperti yang selama ini beredar. Keduanya melangsungkan lamaran secara resmi pada minggu 28.07.2019, lalu. Selama menjalin asmara, hubungan Roger dan Warta dan Cukmei Rizka memang nggak pernah lepas dari sorotan. Tak pernah secara terbuka membagikan kisah asmaranya, momen-momen kebersamaan yang mereka bagikan di media sosial seolah menjadi jawaban dari rasa penasaran publik. Kabar kedekatan antara Cukmei Rizka dan Roger dan Warta sebenarnya sudah mulai berhembus sejak beberapa tahun lalu. Saat itu, Roger cika kompak membantah adanya hubungan spesial. Namun seiring berjalannya waktu, Cukmei Rizka dan Roger dan Warta sepertinya tidak mampu menutupi adanya benih-benih cinta yang tumbuh di antara keduanya. Resmi melangsungkan lamaran dan segera menikah, jalan yang dilalui Roger dan Warta untuk meminang Cukmei Rizka tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan hubungan pasangan yang terpaut usia 11 tahun ini sempat terganjal restu dari orang tua Cukmei Rizka. Kabar kedekatan antara Roger dan Warta dan Cukmei Rizka sebenarnya sudah berembus sejak keduanya sama-sama bermain dalam sinetron 7 Manusia Harimau pada 2016 lalu. Tapi waktu itu, baik Roger dan Cukmei Rizka kompak mengatakan kabar tersebut tidak benar. Kabar kedekatan Cukmei Rizka dan Roger dan Warta ketika itu sempat tidak direstui oleh orang tua Cika Sapaan Cukmei Rizka. Hal inilah menjadi ganjalan bagi perjalanan Roger dan Barangkali adalah ujian bagi sang Roger dan Warta untuk memperjuangkan cintanya. Diungkapkan, gak mungkin, backgroundnya bagaimana si Roger? Ini gembar-gembur gini, teman-teman saya terus telepon kenapa harus dengan si ini, kenapa harus dengan itu. Gak ada, itu bosik. Oh enggak, sama sekali enggak, kita memang gak setuju kok, kata ayah Cukmei Rizka. Suryadi seperti dikutip dari liputan 6.co. Wow, seperti cerita sinetron aja ya sahabat namun ini benar adanya dibalik kebahagiaan yang diraih oleh pasangan muda ini, ada kisah liku yang pilu ya. Seiring berjalannya waktu, sang Roger dan Warta ternyata berhasil meluluhkan hati sang ayah Cika. Roger ingin benar-benar membuktikan bahwa cintanya adalah tulus ingin membahagiakan Cika atau Cukmei Rizka. Hingga pada momen roge dan Warta masuk Islam pada 2018 yang sontak mengebohkan dunia hosib, kala itu banyak anggapan bahwa Roger mu'alaf atau masuk Islam pasti karena Cika cintanya pada Cukmei Rizka. Hanya Roger dan Allah yang tahu tapi dalam hal ini Roger memang totalitas yang nampaknya memperjuangkan cintanya pada pujaan hatinya Cukmei Rizka. Bagaimana pula tantangannya saat memeluk Islam Insya Allah akan kita ulas pada video yang lain ya sahabat. Pada akhirnya seperti yang kita saksikan saat ini keluarga Cukmei Rizka dan Roger dan Warta bersatu dan Roger Cika semakin bahagia dengan kehadiran baby Sakuil Kylie dan Warta. Teri, akasih sudah bersama kami jangan lupa subscribe dan like tinggalkan komentar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!